Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel selamat datang kembali ke channel saya Mau tau gimana caranya memindahkan games dan aplikasi ke USB dan external hard drive Oke, jangan kemana-mana Oke, let's get started Oke, jadi pada kesempatan kali ini Kita akan membicarakan mengenai cara memindahkan games, aplikasi dari drive C atau dari sistem ke flash disk atau hard drive Jadi buat teman-teman yang merasa punya sistem C yang C-nya ini Kita lihat dulu baik-baik Jadi C-nya ini, sistem C-nya ini Oke, hanya sedikit Oke, tinggal sedikit Terutama karena kalian suka meng-install game-game besar Ada cara untuk memindahkan games atau aplikasi yang besar itu ke flash disk Oke, atau bisa juga ke hard drive atau external disk Oke, gimana caranya? Mari kita lihat sama-sama Jadi yang pertama-tama teman-teman harus mendownload Oke, satu aplikasi yang namanya ini C-mover Ini C-mover namanya Oke, jadi untuk lebih jelasnya saya akan kasih lihat Jadi silahkan teman-teman download dari sini Ini C-mover Oke, versi 1.5 Oke, ini untuk versi Windows ya Jadi teman-teman tinggal download aja di sini Oke, setelah itu Tentu saja teman-teman install aplikasinya ya Jadi bentuknya seperti ini C-mover Oke Gimana ceritanya? Gimana caranya? Bukan ceritanya Gimana caranya untuk memindahkan Oke, beberapa aplikasi Dari hard drive Oke, atau dari sistem C ini Oke, kita lihat kembali Ini dari sini Sistem C ini Ke flash disk yang ini Oke Kita lihat buka dulu Ini sudah ada kayaknya Ini sudah ada Kita hilangkan aja dulu ini ya Untuk sebagai apa Percobaan kita hilangkan dulu yang ini Oke Kita tunggu Sekarang kita buka ini aplikasinya C-movernya Kita buka Ini tolong teman-teman perhatikan baik-baik caranya ya Jadi kita lihat di sini Ini folder Sourcenya Ini sumbernya Ini destinationnya Ini adalah destination Tujuannya ya Pertama kita klik plus yang ini Plus Oke Nah, kemudian kita cari Yang mana yang akan kita pindahkan Ke Oke Nah, dalam hal ini Saya menggunakan flash disk Jadi teman-teman bisa menggunakan flash disk Bisa juga menggunakan external Oke Hard disk Jadi mungkin kalau untuk games ya Jadi kalau untuk game Saya sarankan teman-teman menggunakan external hard disk Karena dia besar Oke Tentu Ber giga-giga ya Oke Ini sudah ada di sini F System movernya Oke teman-teman bisa lihat di sini Misalnya kita ambil saja ya Misalnya ini Oke Apple update Oke Jadi kita tidak perlu Pindahkan yang cukup besar-besar Karena kebetulan Saya punya hard drive ini cukup Oke Menampung ini Jadi yang kita akan pindahkan yang cukup sebentar saja Yang tidak terlalu lama kita tunggu Supaya teman-teman juga tidak bosan untuk menunggunya ya Jadi kita ini Add folder Nah, kita tunggu Nah, ini sudah ada ini Jadi ini masih pending statusnya Karena kita belum pindahkan Kita tambah lagi satu Jadi Teman-teman bisa menambah 2, 3, 4, 5, 6 Sampai 6 ya Oke Jadi kalau mau Banyak-banyak berarti ya Apa Kalau bisa usahakan 3 saja ya Dan banyak-banyak 3, 3 dulu Kalau mau 6 ya Berarti 3 tambah 3 tambah 3 Supaya jalannya aman Dan Tentu saja saya sarankan Teman-teman Kalau bisa Apa Buat dulu sistem restore-nya ya Oke Sekarang kita tambah lagi satu Misalnya Itu sudah tadi Kita tambahkan misalnya Ini Ini ya Kita tambahkan Click time Kita tambahkan Add Oke Sudah Lalu kita tambahkan lagi satu saja Misalnya Oke Jadi Misalnya Kita ambil ini Free download manager lah Oke Kita tambahkan Oke Jadi kita sudah punya 3 disini Teman-teman bisa lihat ya Kita sudah punya 3 Nah sekarang Oke Jadi Kalau untuk memindahkan 3-3 nya Kita langsung Pencet yang ini nih Klik yang ini Oke Move selected folder to destination Jadi Pindahkan Folder yang Apa Selected Yang dipilih ke Oke Destination nya Oke Coba sekarang kita Pindahkan 3-3 nya ya Tolong lihat teman-teman Bye-bye Oke Do you want to move The 3 selected folder Yes Oke Kita pindahkan 3-3 nya aja Oke Jadi Kita gak terlalu Butuh lama-lama ini Karena file nya Gak terlalu besar Selesai satu sudah Kita tunggu Yang kedua Oke Sudah dua ya Itu sudah dua Nah ini yang terakhir Ini agak cukup besar Ini yang terakhir Ini untuk demo saja ya Jadi teman-teman bisa lihat caranya Semoga Oke Di perhatikan baik-baik ini Jadi sekali lagi saya sarankan Jangan terlalu banyak-banyak Dalam memindahkan Cukup 3-3 saja ya Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Jadi kalau sudah selesai 3 Baru pindahkan yang lainnya lagi Jadi satu ini Tidak bisa di move ya Jadi terkandung juga Oke Kalau bisa ya Yang terlalu banyak-banyak Jadi satu ini Gak bisa Oke Gak bisa dipindahkan Kita hilangkan aja Kalau memang gak bisa Ini cara menghilangkannya ini ya Ya udah Oke sekarang sudah Ini semuanya ini sudah ada di mana Ini sudah ada di Oke ini Flash disk ya Kita lihat Oke Kita buka ini Kemudian kita buka flash disknya Nah ini sim movernya Ini c-nya Program file-nya Nah ini sudah ada ya Free download manager ini Sebelumnya Ini Foldernya kosong ya Kita buang aja Karena ini gagal Oke Ini sudah ada 2 Oke Ini sudah ada 2 Jadi yang berhasil 2 Dari antara 3 Jadi Sekali lagi saya sarankan Supaya semuanya berhasil Teman-teman cukup 3 Atau 2 2 lah Kalau mau Apa Yang amannya ya Oke itu udah selesai Nah sekarang Bagaimana kalau tiba-tiba Teman-teman setelah beberapa hari Oke teman-teman mau pindahkan lagi Bisa Oke jadi Teman-teman yang dari Tadinya di Apa USB Atau di hard drive Bisa lagi dipindahkan Caranya gimana Ini jangan lupa Ini Klik Oke ini juga klik Kemudian sebaliknya Ini ke sini Oke Mari kita pindahkan kembali ya Ini untuk Apa Contoh saja ya Supaya teman-teman tahu Kalau suatu saat Teman-teman Berubah pikiran Ingin mengembalikan lagi Setelah Hadis teman-teman itu kosong Ya ternyata Memindahkan itu lebih cepat Daripada Memindahkan ke Apa Destinasi atau tujuan yang baru ya Jadi Memindahkan ke tempat Aslinya itu Jauh lebih cepat Oke Jadi itu Dodo nya sudah ada ya Jadi teman-teman bisa lihatkan Dodo nya sudah Kembali ke tempatnya semula Saya kira itu aja Oke cara memindahkan games atau aplikasi Oke di windows 10 Windows 7 Dan juga windows 8 Jadi bisa semuanya ini Windows Setel jangan Windows XP ya Oke Jadi saya sarankan windows 7 8 dan 10 Semoga tutorial ini berguna Oke bagi teman-teman yang memiliki Sistem C yang begitu kepepet Oke sudah mau habis Jadi teman-teman yang baru melihat channel saya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga tinggalkan komen Jangan lupa juga untuk berikan Oke Saya like kalau teman-teman like Dislike saja kalau tidak suka Oke akhirnya peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh